Alokasi anggaran tambahan untuk honor guru tidak tetap atau GTT dipastikan tidak melanggar aturan. Namun karena Permendikbud No. 26 baru turun di pertengahan tahun 2017, maka honor tambahan untuk guru honorer baru bisa dialokasikan dalam APBD 2018. Bahkan anggaran untuk honor tambahan bagi guru honorer sudah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga ketika pemerintah provinsi sudah berani menganggarkan pendapatan guru honorer, maka itu artinya sudah dipastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Simawan Estubagio dalam kunjungannya ke Kabupaten Jember. Di anggaran 2 hari, ini kan gini problemnya. Di problem 2 hari 2017 ini kan problem transisi kan kemarin, ya kan? Setelah itu. Nah, ini memang saya kira ini menjadi persoalan besar. Tapi di 2018 kita di APBD yang berlalu sudah clear semuanya. Jadi kan kalau tidak ada SK GTT kan nggak mungkin itu dihitung. Oh, artinya sudah dimasukkan ya di APBD SMA ya? Sudah, sudah. Diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jember juga berencana mengalokasikan honor tambahan bagi JTT dan PTT dalam APBD 2018 mendatang. Dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, legislatif mengusulkan alokasi anggaran semilai 25 miliar rupiah untuk memberikan tambahan honor sebesar 500 ribu rupiah per orang dalam setiap bulannya. Bahkan dalam pembahasannya, Badan Anggaran dan Tim Anggaran sepakat memberikan alokasi anggaran tersebut. Namun sayangnya, keputusan tersebut masih akan dikonsultasikan kepada Bupati oleh Tim Anggaran. Dan hingga kini belum ada informasi lebih lanjut yang masuk ke DPRD Jember. Dari Jember DKI Jember 1 TV, melaporkan.